Assalamualaikum dan salam sejahtera, terima kasih, klik mawar putih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dalam satu kenyataan, Pak Cik Hafiz yang dikenal sebagai Adlan itu tidak setuju dengan perkongsian Suhada tentang kesihatan mental yang dihadapi cucu saudaranya yang dibuat dengan menyertakan sekali pautan untuk perniagaannya. Dalam perkongsian itu, Adlan berkata mereka tidak menyokong sebarang bentuk kesalahan, namun mempunyai cara mengenai perkara itu, serta memilih untuk tidak berkongsikan di media sosial. Buat makluman semua, tiada ibu apa yang menyokong anak-anaknya jika ada melakukan kesalahan atau kesilapan. Pihak keluarga Hafiz mempunyai cara mereka sendiri di dalam urusan tersebut dan ianya tidak perlu menjadi urusan rasmi di dalam media sosial privasi. Sementara itu, Adlan berkata, selain ini, dia berdiam diri, namun apabila Suhada menyentuh hal tentang anak-anak yang merupakan kelemahan Hafiz yang dilihat seakan sengaja mencabar dan membuat provokasi kepada pihak keluarga mereka, Suh nampaknya cita-cita kamu untuk menjadi influencer telah tercapai, kamu mempunyai pilihan untuk menjadi seorang role model yang positif atau negatif. Angkel berdiam diri selama ini kerana Angkel telah berjanji pada diri sendiri jika cuma kamu mula mempapitkan anak-anak Hafiz di dalam melepaskan dendam dan amarah kamu, sikap manipulasi, cabaran mencabar, dan provokasi yang selama ini oleh diri kamu sedang kamu persembahkan kepada umum. Kamu tahu bab anak-anak adalah paling mengusik jiwa Hafiz, dan semangat diri membuatnya, kalau kamu tak dapat membantu, kamu jangan merumitkan keadaan. Dalam pada itu, Adlan Turut memuat naik beberapa tangkapan layar instan story Suhada yang menceritakan tentang kesehatan mental dan gelagat anak-anaknya sambil mempromosikan peniagaan sebagai bukti yang akan dianalis untuk dirujuk.